langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana membuat umpan yang pas dan tepat buat teman-teman yaitu ini sudah saya masukkan tadi yaitu namanya jitu setelah itu tadi kita masukkan tepung beras putih nah sekarang kita masukkan gelur penyu gelur penyu ini kita masukkan jadi teman-teman harus memakai takaran-takaran yang pas bagaimana caranya membuat umpan tersebut menjadi pas saat masuk ke dalam kolam pemanjangan ini kita masukkan segini saja Oke lanjut lagi terus kita masukkan ebg2 kita masukkan ebg2 nya Oke segini saja biar nanti pasti waktu saat kita aduk setelah itu kita akan memakai krik kita hancurkan dengan takaran yang pas oke ini cukup lalu kita masukkan klik ini klik ke dalam wadah nah seperti ini nah ini kita masukkan Oke Oke kita akan sebutkan ini tepung beras ini adalah ebg2 nah ini klik 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 ya klik ini ebi udang kering nah ini pelet namanya pelet gitu ini udang kering ini namanya telur penyuk dan ini sedikit kita pakai jangan baik-banyak itu tepung yang beras oke nah ini dari 12345 kelima bahan ini nanti kita akan aduk menjadi satu Bagaimana reaksi adukan tersebut Oke Hai terlihat teman-teman kita akan masukkan esen dulu ada lima bahan itu akan kita masukkan satu satu persatu satu tetes Hai satu tetes satu tetes dan ini satu tetes satu tetes Oke kita masukkan bahan-bahan tersebut satu tetes satu tetes lalu kita aduk semua bahan ini menjadi satu setelah kita aduk terus ini mulai sedikit halus Oke kita aduk Oke cukup saya rasa sudah cukup seperti ini ini nanti ada satu bahan kita aduk sampai rata ini sudah kita masukkan esen yang tadi setetes-setes dari lima bahan tersebut nah untuk bahan yang terakhir teman-teman Oke teman-teman perlu perhatikan untuk bahan terakhir adalah telur ini kita pakai putihnya saja bagaimana reaksi dari umpan bahan tersebut jika dimasukkan tersebut jika dimasukkan telur putihnya saja Hai apakah dia cukup hanya dengan Hai memakai bahan tersebut saja atau memang diperlukan air oke Hai jadi teman-teman harus sering dan sering untuk mengadakan eksperimen eksperimen untuk membuat umpan ah ini bahan-bahan yang kita perlukan yang tadi sudah kita sebutkan saya rasa enggak perlu kedua kali teman-teman sudah memahaminya oke kita coba untuk mengaduknya bagaimana reaksi umpan tersebut setelah lima jenis ini kita masukkan kelima jenis ditambah dengan telur ayam itu putihnya saja nah inilah teman-teman jadi buat teman-teman yang mau mancing sebaiknya bahan-bahannya harus dengan takaran takaran yang pas nah seandainya ini masih belum pas karena ini sudah diberikan tidak jadi tidak perlu air lagi hanya perlu bahan-bahan seperti itu ini teman-teman sudah bisa untuk langsung mancing jadi ingat untuk mancing itu kalau memang bahannya agak banyak sebaiknya pakai telur putih telurnya saja itu agak banyak untuk utama ini untuk mancing ikan bawal ini bagus sekali jadi tidak memerlukan air lagi air panas kan bahwa itu ya tidak perlu yang repot-repot banyak kok cara untuk membuat umpan-umpan ikan bawal tapi saya hanya memberikan tutorial yang praktisnya saja silahkan kalau memang umpan ini mau dipakai untuk memancing ikan emas juga bagus yang penting harus halus kalau untuk ikan emas kalau untuk ikan bawal itu dia mengandalkan mata dan penciuman itu sangat peka sekali terhadap bau-bau yang sangat menyengat seperti esen Oke begitu saja tutorial ini saya rasa ini sudah cukup bagus jika dipakai tinggal hanya sedikit kita pakai kinoi nanti kita akan masukkan kinoi Oke teman seandainya kinoi itu kita tinggal sedikit teman-teman bisa banyak cara memakai yaitu indomie indomie itu cukup bagus juga untuk dipakai sebagai pengganti kinoi karena indomie itu juga bahan yang menyerap air tapi harus dihaluskan dulu nah seperti ini kino ini bahan yang sangat menyerap seperti tadi kita sudah masukkan apa itu telur jadi teman-teman ingat kalau ingin memakai telur juga diingat-ingat harus dan tidak semuanya jadi putihnya saja ini cukup putihnya saja tapi juga jangan terlalu banyak jika terlalu banyak nanti teman-teman harus menambah lagi menambah lagi umpannya jadi cukuplah sesuai dengan takaran-takaran teman-teman Oke nanti ini kalau sempat saya akan jajal di empang pemancingan yang penting video ini bermanfaat buat para pemula yang masih ingin dan ingin hobi mancingnya diteruskan Oke lanjut kita nanti di empang pemancingan jadi teman-teman kalau itu mancingnya lebih sulit membuat umpan dibanding mancingnya kalau mancing itu tergantung dari hokinya kita kalau memang pas di tempat ikan yang ngumpul kemungkinan pakai umpan seperti ini cukup dahsyat ya cukup dahsyat ya silahkan saja dicoba jadi enggak perlu kita harus mau mancing dimanapun itu sama saja tidak ada pemancing yang jago tanyakan oleh pemancing-pemancing yang jago tidak ada yang penting itu hoki-hoki dan hoki dan saya sudah melangguang buana untuk memancing saya hanya memberikan apa yang saya bisa mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat teman-teman pemula dulu juga saya tidak bisa membuat umpan bagaimana Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah men-share subscribe dan memberikan komentar yang positif Oke salam mancing mania Hai lagi ditarik hai 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 tadi lagi ditarik tadi tapi belum ngelam dia masih cukup baru hai 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 langsung dicaprok umpannya saudara-saudara Hai foto-saudara dan ngeja saya kelihatan hai 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 hai